Dari barisan geometri Maka 1 per A ditambah 1 per B adalah Oke, ini bisa kita gunain cara cepat ya Cara Cepat Oke, gimana caranya gini Halo semuanya para pejuang UTBK 2021 Bagaimana kabarnya nih Untuk persiapan UTBK 2021 Udah pada daftar belum nih Silahkan jawab di kolom komentar ya Oke, di video kali ini Kita akan bahas prediksi soal TKA UTBK 2021 So, jika teman-teman Perlu menonton video ini Silahkan tonton full videonya Oke, tanpa berlama-lama Kita langsung aja, kita ke nomor 1, oke Nah, disini teman-teman ya, ada soal Jika cos A adalah 3 per 5 dan A nya itu diantara 2 V Maksudnya, kurang dari 2 V lebih dari V Maka nilai dari sin A per cos A Dikurangi 1 per sin A adalah berapa Nah, berarti disini silahkan teman-teman Pause dulu video ini, silahkan kerjakan Jika sudah beres, tonton videonya lagi, oke Nah, hal yang paling pertama Itu kita Yang ini itu, kita Serenain dulu ya Kalau saya ini serenain dulu Gimana caranya? Bawah kali bawah Berarti dapet Dia itu kan gini Oke Nah, dia itu kan per ya Cos kali A Berarti kan Cos A kali sin A gitu maksudnya Sin kali sin, berarti sin kuadrat A Terus, cos di kali 1 adalah cos A Udah Ini Nanti tinggal masukin Cos A nya adalah 3 per 5 Nah Ada sin A Nah, dari cos A ini Sin A nya berapa? Berarti kita gambar aja kan Nah, ada yang yang sama ini A Sudut A Dimana cos A itu adalah 3 per 5 Cos itu apa? Cos itu adalah Sin, demi, cos, sam,i Saper, mi Gitu kan Kalau sin D, mi Gitu Berarti Sampingnya adalah 4 Eh, maksudnya Miringnya itu adalah 5 Nah Berarti Ini kan Pitagoras nih Triple Pitagoras loh 3, 4, 5 Langsung Gak usah kita ngitung Pake akar gitu kan Karena ini udah Triple Pitagoras Oke Terus Berarti kita punya nanti Sin A nya berapa nih Sin A nya adalah Sin itu demi ya Depan per Miring 4 per 5 berarti Kalau dia cos A nya adalah Sami Sampingnya 3 per 5 Oke Nah, tapi lihat teman-teman Hati-hati Lihat sudut A nya itu Di antara V dan 2 V Itu dimana? Di kuadran berapa? Dari sini ke sini kan V Dari sini ke sini 2 V kan Nah, berarti D itu ada di kuadran Itu 2, 3 Sama 4 Gitu Jadi Nilainya itu V Sampai dengan V Nah, di kuadran 3 Siapa yang positif? Ini kan All Sin Ini tangan Ini cos Nah, berarti yang positif itu Cos Sama tangan Berarti otomatis Sin nya negatif Gitu Paham ya? Nah, sin kuadrat Berarti Min 4 per 5 Dikuadratkan Kita kurangi Cos A Cos A nya positif ya 3 per 5 Per Kok per nya kayak gini sih? Per Nah, ini Cos A nya adalah 3 per 5 Dikali Sin A nya adalah Negatif 4 per 5 Oke, kita hitung aja Teman-teman 4 kuadrat 16 Per 25 Dikurangi Nah, biar bawahnya 25 Ini kali 5 Ini kali 5 Boleh ya Sah-sah aja kan Berarti ini 15 Per 25 Oke Kita bagi dengan Ini berapa? Minus 12 Per 25 Juga 25 disini Sama disini Sama disini Coret Sisanya 16 dikurangi 15 adalah 1 Bawahnya adalah 16 Tapi ada negatif Taruh di tengah Minus 1 Per 12 B Oke ya Semoga paham Kita lanjut Ke nomor 2 Jika titik S Komate Dirotasikan Sejauh 270 Derajat Berlawanan Arah jarum jam Terhadap titik pusat Kemudian dicerminkan Terhadap Y sama dengan T Diperoleh Titik Negatif 2 Koma 2 3 Min T Maka S Ditambah 3 T adalah berapa? Oke Ini Rotasi Pertama Dirotasikan Kedua Dicerminkan Oke Kita rotasikan dulu Berarti Bayangannya itu S aksen T aksennya itu Adalah Apa Kalau rotasi Ayo Cos Min Sin Ya Cos Min Sin Berarti disini 270 Sin 270 Cos Min Sin Sin 270 Cos Gitu ya Cos Min Sin Sin Cos Gitu aja Nah Kita Ini Nanti Nanti St Gitu Ini kan Formulanya Nah Lihat teman-teman Cos 270 Itu berapa? Cos 270 Ayo Ada yang bisa Nggak? Nol ya Kenapa dia Nol? Karena Gini Cos 180 Di apa ini? Biar jadi 270 Ditambah Ditambah Ya Ditambah 9 90 Nah Cos 90 Itu adalah Berapa? 90 Itu adalah Nol Gitu Oke Ini Sin 270 Sama Sin Sin Suga Sin 270 Ditambah 90 Ya Nah Berarti Sin 90 Berapa? 1 Tapi Lihat 270 Itu kan Dikuad dan Dibawah Berarti Negatif Nanti Ini Negatif 1 Ketemu Negatif Berarti 1 Ini Juga Nanti Negatif 1 Berarti Ini 0 Udah Berarti Sisanya S sama T Berarti Disini Kali Berarti 0 kali S 0 1 T Berarti T Ini Negatif S Ya Paham Nggak? Karena Dia 0 Kali T Nggak? Udah Berarti Nanti Bayangannya Ada Lagi T Sama Min S Oke Berarti Kita Lihat Terus Dicerminkan Terhadap S sama Dengan T Oke Sebelum Lanjut Ini Teman-teman Mungkin bertanya Berlawanan Nih Ya Benar Kalau Berlawanan Itu Nanti Positif Sudutnya Ingat Kalau Sudut Ya Berlawanan Itu Positif Kalau Searah Itu Negatif Oke Berarti Kita Lanjutkan Ke Pencerminan Berarti Ada Apa Namanya Si Nanti Dia Itu Ada Min 2 Ya Tulis Aja Min 2 3 Min T Itu Ini kan Bayangannya Kayak Gini Dia Itu Dicerminkan Oke Jangan Kayak Gini Dih Dari Pokoknya Dari Ini Dari T Min S Kita Cerminkan Terhadap Y Kita Cerminkan Terhadap Y Sama Dengan T Itu Akan Menghasilkan Apa Gitu Aja Ini T Ini Min S Gitu Aja Dicerminkan Terhadap Ini Jadi Apa Oke Berarti Kalau Terhadap Y Sama Dengan T Itu Adalah Si X Tetap Berarti T Tetap Koma Si Y 2 Kali T Dikurangi Ini kan Berarti 2 Kali T Dikurangi Minus S Berarti Tambah S Udah Ini dia Bayangannya Dan Ternyata Menghasilkan Ini Berarti Menghasilkan Yaitu Negatif 2 Koma 3 Min T Paham Ya Berarti T Kita Dapatkan Adalah Negatif 2 Oke Berarti Disini Ini Semenang Ini Tulis T 2 T Ditambah S Sama Dengan 3 Min T Adalah Negatif 2 Ditambah S S Dengan Ini 5 Berarti S Berapa Negatif 4 Pindah Jadi 9 Oke 9 Nah Berarti S Adalah 9 Berarti Kalau S Adalah 9 Kita Kita Tinggal Masuk S Berarti 9 Ditambah 3 Kali T 3 Kali Min 2 Berarti Jawabannya Adalah 3 Itu C Oke Kita Lanjut Ke Nomor 3 Untuk Sudut X Dan Y Berlaku Kayak Gitu Jumlah Semua A Yang Mungkin Untuk Sistem Persamaan Atas Adalah Kayak Gimana Ini Nah Ini Teman Teman Harusnya Langsung Curiga Ke Eliminasi Aja Kan Berarti Dia Cos Kuadrat X Ditambah Cos Kuadrat Y Sama Dengan 3 Per 2 A Terus Ada Cos Kuadrat X Ditambah Sin Kuadrat Y Sama Dengan 1 Per A Kuadrat Oke Eliminasi Tapi Kan Kita Punya Ya Kalau Yang Sin Kuadrat Alpha Atau X Ditambah Cos Kuadrat X Itu Adalah Satuan Ini Adalah Identitas Trigonometri Oke Berarti Ini Jumlahin Aja Kan Nah Jumlah Jumlah Tapi Cos Sama Cos Ya Ini Yaudah Pasangannya Cos Sama Sin Berarti Cos Kuadrat X Ditambah Sin Kuadrat E Iya Iya Salah Salah Berarti Disini Itu Adalah Cos Sama Cos Sin Sama Sin Oke Sebelum Kesini Dia itu Harus Dirubah Dulu Berarti Kan Yaudah Tulis Aja Cos Sama Cos Cos Kuadrat X Ditambah Cos Kuadrat X Ditambah Sin Kuadrat Y Ditambah Sin Kuadrat Y Itu Sama Dengan Ini Berapa Tulis Aja 3 Per 2A Ditambah 1 Per 2A Kuadrat Cos Tambah Cos 2 Cos Ini Sin Tambah Sin Itu 2 Sin Berarti 2 Keluar Sin Kuadrat X Ditambah Sin Kuadrat Y Sama Dengan Ini Tulis Lagi 3 Per 2A Ditambah 1 Per 2A Kuadrat Nah Ini Kan 1 Sesuai Dengan Yang Ini Berarti 1 2 2 2 Sama Dengan Tulis Lagi 3 Per 2A Ditambah 1 Per 2A Kuadrat Kedua ruas Kita Kali Dengan 2 Biar 2 Ini Ilang Semua Nah Disini Kali 2 4 Sama Dengan Ini Kali 2 Berapa 3A Itu Kali 2 Jadi A Kuadrat Oke Pindahin Semua Jadi A Kuadrat Oke Sebentar Ini Hapus Dulu A Kuadrat Plus 3A Min 4 Sama Dengan 0 Oke Perubahan Ini Berarti Disini Kita Tinggal Disini A Disini A Berapa Kali Berapa Kalau Dikali 4 Kalau Dijumlah 3 Ini Min 4 Sama 1 Biar Jadi Positif 3 Ini Yang Positif Ini Yang Negatif A Sama Dengan 1 A Sama Dengan Negatif 4 Yang Ditanya Jumlahnya Jumlahin Aja Min 4 Ditambah 1 Adalah Min 3 Oke Jawabannya Yang C Kayak Gitu Mudah Kan Lanjut Ke Nomor 4 Jika X1 Dan X2 Memenuhi Nilai Mutlak Itu Maka Nilai X1 Ditambah X2 Oke Nilai Mutlak Persama Diapain Bagus Banget Ya Kuadratin Oke Berarti 3x Minus 4 Kuadratin Sama Dengan X Plus 5 Kuadratin Jadi Ini Kedua ruas Kita Kuadratin 9x Kuadrat 2 Kali 4 Kali 3 Negatif Berapa 12 24 24 24x Ditambah 4 Kuadrat Adalah 16 Sama Dengan Ini Juga Sama X Kuadrat Plus 10x Oke Ada yang bisa Coret Ini Pindah Kesini Langsung Aja 9x Kuadrat Dikurangi X Kuadrat Adalah 8x Kuadrat 10 Pindah Berarti Negatif 34x 25 Pindah Berarti Negatif Berapa Negatif 9 Sama Dengan 0 Oke Ini Nggak bisa Dipaktorin Nggak bisa Diperkecil Langsung Aja Diananya X X1 Ditambah X2 Di dalam Sebuah Persamaan Kuadrat Ax Kuadrat Kok Gitu Si Nulisnya Kalau ada Ax Kuadrat Ditambah Bx Ditambah C Semenang 0 Dimana Akar Akarnya X1 X2 Maka X1 Ditambah X2 Adalah Min B Per A Sedangkan X1 Dikali X2 Adalah C Per A Nah Ingat Teman-teman Ini Ingat Harus Ingat Berarti Dia itu X1 X2 Ibaratnya Dia itu X1 X2 Yang ditanya X1 Ditambah X2 Berarti Apa Min B Per A Dimana Min Dari B Adalah Negatif 34 Per 8 Oke Disini jadi Positif 34 Per 8 Ada Nggak ada Di Per kecil Bagi 2 17 Per 4 Itu dia Jawabannya Yang A Oke Semoga Paham Kita ke Nomor 5 Oke Nah Jika A 4 B Adalah 3 Suku Berurutan Dari Barisan Aritematika Oke Sedangkan A 3 B Merupakan 3 Suku Berurutan Dari Barisan Geometri Maka 1 Per A Ditambah 1 Per B Adalah Oke Ini Bisa Kita gunain Cara Cepat Ya Cara Cepat Oke Gimana Caranya Gini Pokoknya Gini Ada 2 Aritematika Aritematika Dia itu Adalah A 4 B Sedangkan Kalau Geometri Geometri Dia itu Adalah A 3 B Oke Nah Untuk Cara Cepat Untuk Mencari Suku Tengah Daitu 2 Kali Suku Tengah Sama Dengan Jumlahin A Tambah B Oke Itu Untuk Aritematika Sedangkan Kalau Geometri Suku Tengah Dikuadratin Itu Sama Dengan A Dikali B Nah Itu A Perbedaannya Berarti Kita Punya A Tambah B Itu Adalah 8 Oke Sedangkan A Dikali B Adalah 9 Yang Ditanya Ini Apakah Ini Perlu Nyari A Nyari B Lalu Masukin Gak Perlu Langsung Aja Kita Sedanain Kayak Nomor 1 Tadi Bawah Kali Bawah A B Silangin Berarti B Ditambah A A A A A A A B 8 A 9 Berarti 8 Per 9 Oke Bereskan Cepat Oke Kita Ke Nomor 6 Silahkan Teman Teman Kerjakan Kerjakan Di Buku Kemudian Hasilnya Komentar Oke Silahkan teman-teman ya Kerjain Pokoknya ini saya berharap teman-teman Kerjain Dan hasilnya Silahkan Komentar Oke Untuk videonya Kita cukupkan dulu disini Semoga Yang saya berikan ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Semangat terus Semoga teman-teman Masuk PTN Yang diinginkan Salam Untuk keluarga Sehat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton